Haji Maslani, seorang tokoh masyarakat yang dikenal di Karawang, bersama istri tercinta, menggelar acara halal di halal di kediaman mereka sebelum berangkat menjalankan ibadah umroh. Acara tersebut beri oleh keluarga, sahabat, serta kerabat dekat. Dalam sambutannya, Haji Maslani mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan dan doa dari seluruh pihak yang hadir. Istri Haji Maslani juga menyampaikan rasa harunya bisa berbagi momen istimewa ini dengan orang-orang terdekat. Acara halal bihalal ini diisi dengan doa bersama, tausiah, serta ramah tama. Ya Alhamdulillah puji syukur, hari ini saya ada syukuran. Insya Allah besok saya berangkat menunaikan ibadah umroh. Mohon doa restu, semoga perjalanan umroh saya berangkat dari tanah air, pulang ke tanah air lagi diberikan kelancaran. Saya, insya Allah, mudah-mudahan kusasan yang pengurus ponpes asidikia, beritanya katanya mau hadir, terus para kiai-kiai di sekitar sini, majelis taklim yang punya pondok pesantren di sini, berarti satu, dua, yang punya pondok pesantren, insya Allah hadir, ingin dan ikut mendoakan saya. Para undangan yang hadir juga memberikan ucapan selamat dan doa kepada Haji Maslani dan istri. Dengan digelarnya acara halal bihalal ini, Haji Maslani dan istri diharapkan dapat menjalankan ibadah umroh dengan tenang dan penuh keberkahan. Mereka dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pada awal Agustus 2024. Halal bihalal ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai wujud syukur dan permohonan restu dari Haji Maslani dan istri kepada semua pihak yang mendukung mereka.